Burung ini nama lokal, Julang Irian, tahun-tahun, Halmahera. Nama Inggris, Blitzhornbill. Salah satu-satwa penghuni tajuk hutan tropis Indonesia yang berukuran besar adalah burung rangkong. Berparu besar dengan suara kokokan menggema dan kepakan sayap yang berat dan menderu, rangkong telah memesona suku-suku pribumi Nusantara sejak lama. Bahkan burung ini dianggap sebagai hewan sakral oleh suku dayak dan suku-suku di Halmahera sehingga tidak boleh diburu. Rangkong termasuk burung yang populer di Indonesia dan mudah dikenali dari bentuk paruhnya yang besar seperti tanduk sapi. Nama suku burung rangkong, Bucerotidae, berasal dari bahasa Yunani, Buceros yang berarti tanduk sapi. Burung rangkong tersebar luas di Asia dan Afrika. Dari total 62 spesies burung rangkong yang ada di dunia, 32 jenis diantaranya tersebar di Asia dan 30 jenis di Afrika. Dari 32 jenis rangkong yang ada di Asia, 13 jenis diantaranya dapat dijumpai di Indonesia. Satu-satunya jenis rangkong yang ada di wilayah timur Indonesia, Maluku dan Papua, adalah julang Papua. Berukuran besar 75-95 cm, dengan berat antara 1,5-2 kg. Termasuk burung dimorfik di mana pejantan dan betina menunjukkan perbedaan ciri fisik yang jelas. Tubuh jantan dan betina didominasi warna hitam dengan ekor putih. Paruh sangat besar berwarna kuning. Pada jantan, leher berwarna coklat kekuningan dengan kantung penyimpan biji berwarna putih. Pada betina hampir seluruh tubuhnya mulai dari kepala, leher hingga tunggir berwarna hitam kecuali ekor yang berwarna putih. Umur julang Papua dapat diperkirakan dari jumlah tonjolan atau lempengan dari zat tanduk yang tersusun bertumpuk di atas paruh. Tonjolan ini disebut baung kaskwe. Satu lempeng mewakili usia satu tahun. Biasanya, paruh seekor burung paling banyak memuat enam lempeng. Jika lebih, lempeng terluar mulai patah dan rontok. Habitat Burung penetap yang tersebar luas di Indonesia Timur. Habitat berupa kanopi hutan pamah, hutan perbukitan, hutan rawa, dan hutan terbuka, dari ketinggian permukaan laut sampai 500 meter. Di Halmahera Timur, populasi julang Papua cukup umum dijumpai, bertengger di cabang-cabang pohon yang tinggi di sisi perbukitan yang curam. Burung ini jarang ditemukan di habitat yang lebih terbuka. Meski julang Papua memiliki kemampuan adaptasi yang baik, namun ia tetap membutuhkan hutan primer dan hutan sekunder dengan ketinggian 1.500 mdpl, yang masih memiliki pohon-pohon besar. Hutan di sepanjang sungai dan rawa juga menjadi habitat yang disukai untuk mencari pakan. Kebiasaan, julang Papua termasuk spesies burung monogami. Saat memasuki musim berbiak, julang Papua akan meninggalkan kelompok kecilnya dan lebih banyak menghabiskan waktu menjelajahi hutan secara berpasangan. Populasi julang Papua di Tanjung Buli memilih lokasi bermalam pada pohon tinggi di lereng-lereng yang curam. Burung ini kerap bergerombol dan bersuara ribut saat senja. Suara kepakan sayapnya yang berat menderu hup-hup-hup-hup dapat terdengar hingga jarak yang jauh. Saat akhir musim hujan di bulan April-Mei, julang Papua memasuki musim kawin dan sering ditemukan bertengger berpasang-pasangan. Burung ini terbang dengan riang, saling berkejaran dan melompat dari satu dahan ke dahan yang lain di atas tajuk hutan yang tinggi. Sebagai mana jenis rangkong lainnya, julang Papua memiliki perilaku bersarang yang unik. Saat mengeram, burung betina akan diisolasi dalam lubang besar yang terdapat pada batang pohon tua. Lubang ini biasanya merupakan bekas sarang burung pelatuk atau lubang yang terjadi secara alami. Pintu masuk lubang disegel dengan lumpur, kotoran dan material lainnya. Sarang hanya mengisahkan lubang kecil di pintu masuk untuk melewatkan buah arah yang diberikan pejantan kepada betina dengan paruhnya. Kondisi gelap di dalam lubang, memicu aktifnya hormon tertentu sehingga betina mengalami gugur bulu, molting. Bulu yang rontok ini membuat sarang lebih hangat dan nyaman. Betina baru akan keluar dari lubang pohon, setelah sarang dirasa terlalu sempi. Makanan Sebagian besar makanan julang Papua terdiri dari berbagai jenis buah-buahan, terutama buah arah, beringin. Burung ini juga memangsa serangga dan reptil seperti kadal pohon sebagai sumber protein. Julang Papua memiliki peran ekologi yang penting dalam memelihara ekosistem hutan yang sehat dengan membantu menyebarkan biji-bijian yang tidak tercernah hingga pelosok hutan yang jauh. Semoga tumbuhan dan satwa liar di bumi Papua tetap lestari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!